Damaikan hati, sejukkan jiwa, 107,7 FM, Radio Suara Nabawi, Pasuruan Ustaz, saya pernah mendapatkan keterangan bahwa seorang laki-laki dan perempuan itu yang tidak ada hubungan makhrumia boleh bersalaman, apalagi kepada guru asalkan dia sudah tua Ustaz, apakah benar pendapat seperti Ustaz dengan alasan yang katanya sudah tidak memiliki syahwat. Terima kasih atas penjelasannya. Dalam madhab syafi'i itu pendapat tidak dibenarkan. Dalam madhab syafi'i pendapat itu tidak dibenarkan. Jelas ya? Pendapat itu tidak dibenarkan, walaupun sudah tua. Siapa yang sudah tua? Yang laki-laki sudah tua? Oh yang sekarang umur 70 tahun masih menikah dengan perawan. Faham tidak? Yang sudah tua siapa? Yang laki-laki, asalkan uang ada, apalagi dia orang terhormat, menikah dengan perawan, umur 70, umur 80, ada yang umur 90 menikah dengan perawan. Apanya enggak syahwat? Faham ya? Itu pertama. Kedua, undak yang tua, yang itu, yang perempuan, laki-lakinya muda. Banyak laki-laki muda yang suka dengan perempuan tua. Jadi dalam kepatah haram itu likulisah kitahlakit. Setiap yang jati itu ada yang mungut. Menurut Anda dia ini tua, sudah tidak menyahwati, tidak menyahwatian, tidak menerimukan syahwat sudah. Tapi banyak yang suka ternyata. Saya pernah lihat itu di berita, di berita itu. Fotonya itu saya kira cucu sama neneknya. Ternyata itu suami istri. Si laki-laki umur 20-an atau 30-an. Si perempuan umur 70-an. Tak kira nenek dan cucu ternyata. Suami istri. Istimewa itu. Fotonya mesra lagi. Jadi cerita seperti itu ada. Jadi banyak kasus yang saya dengar. Bahkan kemarin ini saya dengar sendiri. Telak-telak dulu-dulu kan mungkin paling banter lihat berita ya. Baca berita, baca itu. Ini enggak dengar sendiri dari orang yang, bukan si pelaku ya, tapi orang dekatnya. Ketika saya ngobrol sama teman gitu. Tanya-tanya keluarganya, kan begitu ya kita tanya-tanya keluarganya gimana. Ya saudaranya inti dan ini, dan ini, dan ini. Terus dia cerita, kakak saya itu menikah umur 16 tahun. Jadi masih SMP. Masih SMP sudah minta nikah, dinikahkan. Kakaknya laki-laki. Dia punya kakak laki-laki. Ketika masih SMP umur 16 tahun, minta nikah, dinikahkan. Yang membuat saya kaget itu adalah istrinya. Waktu menikah, istrinya bukan, dia menikah dengan janda. Bukan sudah punya anak, sudah punya cucu. Jadi bukan menikah dengan janda beranak, tapi justru janda bercucu. Kaget saya. Terus gimana keluarganya? Menolak? Enggak. Karena permintaan si anak ya, istilahnya bahasa jawanya itu metenteng ya. Ngotot ingin menikah sama janda yang sudah punya cucu. Akhirnya dinikahkan. Enggak ada masalah istilahnya. Ya apa gimana? Dia itu pilihan dia. Dia suka dengan janda bercucu, enggak ada masalah. Jadi, dari mana kita mengatakan gadis syahwati itu dari mana? Faham ya? Nah itu enggak bisa. Jadi, dalam madhab syafi'i itu tidak ada. Sampai cari, enggak ada. Dalam madhab syafi'i itu tidak dibenarkan. Alasannya tadi itu. Ada pepatah mengatakan, likulisakitah lakit. Setiap yang jatuh pasti ada yang mungut. Artinya, jatuh di mata orang ini, belum tentu jatuh di mata orang lain. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi, Pasuruan Terima kasih. Terima kasih.